Hai Tribuners, Jokowi Dodo dilantik kedua kalinya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019. Terhitung sudah, dua periode ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, beredar kabar di media sosial bahwa Presiden Jokowi siap pimpin tiga periode. Yuk kita cek kebenarannya. Terima kasih. Foto tersebut diambil setelah Presiden Jokowi memberikan pidato kemenangan bersama mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala di sebuah kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Foto itu juga merupakan foto headline artikel kompas.com berjudul Jokowi JK resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diunggah pada 21 Agustus 2014. Ada makna dibalik salam tiga jari tersebut. Dikutip dari kompas.com, Presiden Jokowi membacakan pidato politik perdananya setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan ia dan mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala sebagai pemimpin Indonesia lima tahun mendatang di atas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pada selasa 22 Juli 2014 malam. Presiden Jokowi mengatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat karena rakyatnya bersatu seperti halnya bunyi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Presiden Jokowi melambaikan salam tiga jari tersebut saat menutup pidatonya. Jadi, kabar Presiden Jokowi siap pimpin tiga periode itu tidak benar ya Tribuners? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!